Terima kasih. Rosalia Indah dan truk dirawat ya. Diketahui sopir truk dan sopir bus saat ini sedang dirawat. Namun kondisi sopir truk dalam kondisi kepis dan baru saja dikabarkan meninggal dunia. Bumi Ayu, jajar aja Bumi Ayu ya mas ya? Iya betul pak. Dengan mas ya mas? Saya hari. Hari Sujat Niko. Iya. Mas kondisi korban saat ini gimana mas? Untuk kondisi korban itu yang barusan saya dari NGD itu ada 5. 3 korban luka ringan itu penumpang anak-anak dan barusan sudah pulang kembali melanjutkan perjalanan ke Purwadujo. Yang sisa di sini masih di NGD itu 2 orang. Satu sopir truk, satu lagi sopir bus. Info terakhir ini barusan saya dapat kabar dari UJD, sopir truk meninggal dunia. Ya untuk setanjutnya nanti untuk info lainnya mungkin nanti saya koordinasikan juga dengan penyidik. Oke. Ya. Kalau yang terluka itu rata-rata lukanya di bagian apa mas? Di kepala. 2 orang di kepala semua. Yang satu 3 jahitan, yang satu 2 jahitan. Tapi Alhamdulillah aman semuanya. Sudah kembali diangkut sama bis lagi ya? Sudah, sudah. Dan kembali ke tujuan? Sudah, sudah melanjutkan perjalanan lagi tadi. Oke. Dicebut dengan bus yang dari perwakilan daerah Rosalian. Indah juga. Oh, terkait santunan gimana mas? Untuk santunan kita sudah koordinasikan dengan pihak penyidik dan rumah sakit. Bahwa korban yang, korban laka ini kami jaminkan seluruhnya. Untuk luka-luka maksimal, kita akan memberikan santunan maksimal sampai dengan 20 juta. Maka ringan atau luka berat itu? Itu sama aja mas. Oh sama aja ya. Kita maksimal sampai dengan 20 juta. Oke. Untuk santunan luka-luka, penggantian biaya perawatan maksimalnya 20 juta. Untuk yang meninggal dunia, santunannya nanti itu 50 juta dan domisili-nya itu untuk urban meninggal yang sekir-sekir itu Batang. 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 Nanti kita akan koordinasikan dengan jasa-jasa dari Batang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatang.